Intro Sebagian besar sih udah sampah organik Tapi memang kadang ada sampah yang masih nyampur Kebanyakan sih sampah plastik yang nyampurnya Plastik resek Yang kadang masih kita tengokan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Organik dan non-organik ya Biar lebih teratur kali ya Untuk ngebersihin lingkungan sendiri Kenapa harus males ya Kalau saya ya pribadi gitu Memang saya emang Kalau yang ini memang harus disini Kadang-kadang memang udah yang dibatas Saya pilihin lagi untuk plastik yang saya masukin kesini Ini pengangkutan sampah anorganik Bisa kita sering ngomong sih sampah kering Sampah keringnya kita disini bagi jadi dua simba Yang pertama ada kantong warna biru Itu khusus untuk kertas kardus Sama kemasan tetrapak Mungkin seperti kemasan susu Terus yang kemudian itu ada kantong warna oranya Itu ada plastik Kaca sama logam masuk jadi satu kantong Ini ada plastik Kebanyakan sih yang kita dapet dari kantong ini sih plastik Kalau logam sebenarnya agak jarang sama kaca Kalau yang kayak baterai gitu-gitu gimana mas? Masuknya kesini juga Walaupun nanti pas ketika kita dipemilahan Kita masukin ke kategori sampah B3 Itu gak disini jadinya? Saat ini nantinya kita akan Kasih ke vendor ketiga kita yang khusus pengelola B3 Karena itu juga ada izinnya untuk pengelola B3 Terima kasih Untuk pemungutan ini Enggak yang dulu sebelumnya Semua kumpulin aja semuanya Kemudian ditaruh di depan rumah Tukang sampah kisah-kisah per RC ya Jadi punya tukang sampah masing-masing Dikumpulkan gitu ya Jadi dikumpulan di depan rumah aja Semua digantungin di kantong plastik dikumpulin Numpuk-numpuk takut berlatukan banyak tuh di ini Di apa Tung Enggak kebanyakannya pelatunya banyak Ini buat Ini kan kita di RT Kita ini RT 01 ya Mengumpulkan sampah-sampah yang bagi-bagi ya Di antaranya ada yang Ini untuk khusus plastik-plastik Kemudian untuk logam-logam Dan kaleng-kaleng gitu kan Dan ada yang biru Untuk kertas khusus kertas-kertas Jadi sampah-sampah itu kita bagi buah Buah jenis Jadi Apa Jadi bersih lah Dan lagi untuk daur ulang Bagus Jadi kita bersih dan Kayaknya sih daur ulang itu yang berguna Hmm Daur ulang Jadi gak berantakan Satu Kedua Rapi Keuntungannya bagi RT ya Kita sih Semuanya jadi gak ada Sampah di jalan raya gitu Jalan-jalan kita dipergang-gang gitu kan Kedua Gak bau gitu Yang lingkungan kita bersih Walaupun ada Apa itu Di Bantai Gebang ada Gunungan sampah ya Sampah-baksampah gitu Tapi kita per RT aja udah Bagus dong Oke Jadi kita sehat lagi Nah itu yang lebih dirancin aja lah Soalnya sampah tiap hari kan ada terus Hahaha Ini pengangkutan sampah organik mbak Dimana sampah makanan sama sampah Sisa daun atau rumput pangkasan Kita ambil seminggu tiga kali Ya Biasanya sampah ini kita masukin di tong Yang ada di depan rumah masing-masing Sebagian besar sih udah sampah organik Tapi memang kadang ada sampah yang masih nyampur Kebanyakan sih sampah plastik yang nyampurnya Sampah plastik resek Yang kadang masih kita temukan Ya bisa aja itu kemungkinan Ada faktor-faktor tertentu Pertama ada faktor masih belum ada sadar pembinaan sampah Jadi masih tergabung Dan kedua adalah faktor jijik Terus udah bener ada daun-daunnya sih Daun masuk sini Ya Ini kan habis nyapu Anuman masuk sini daunnya Seperti tadi saya bilang Karena masih gici untuk langsung makanan Masuk ke dalam tong ini Saat kamera Lari Saat Saat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Seperti ini. Kita milahnya per klien. Jadi ada klien kita misalnya PT.Kalbe. Itu kita pilah dulu. Setelah dipilah, ditimbang ketahuan sampahnya beratnya seberapa. Misalnya plastik 3 kg. Terus ada logam 10 kg. Itu ketahuan bisa kita buat laporan dari data-data itu. Nah, laporan itu akan kita berikan juga ke perusahaan klien kita. Supaya mereka bisa lebih aware tentang sampah mereka. Dan mereka juga tahu bahwa sebaiknya bisa ngurangin sampah dari yang mana dulu nih. Misalnya ternyata mereka dapat bahwa sampah styrofoam mereka ada 10 kg. Nah, mereka bisa ngurangin dengan bilang ke karyawannya atau kampanye ke karyawannya. Bahwa tidak boleh ada sampah styrofoam. Jangan bawa makanan dengan styrofoam. Jadi kita bisa mendukung pengelolaan sampah dari sumbernya. Intinya seperti itu. Tapi ada beberapa sampah yang kita proses sendiri. Yaitu sampah yang akan kami cacah. Macam plastik. Kita ambil contoh botol ini. Di botol ini sebenarnya bisa kita lakukan seperti ini. Seperti biasa untuk diawar ulang. Tapi akan sulit. Kenapa? Karena belum terpisah dari tutupnya dan juga labelnya. Sampah ini yang kita biasa sebut sampah PET. Polyethylene Toluent. Berbeda dengan tutup botolnya. Tutup botolnya adalah jenis PPE. Kemudian untuk polypropylene. Kemudian untuk labelnya sendiri ini ada yang kita kategorikan residu. Karena sampai saat ini sangat sulit untuk diawar ulang. Dengan adanya proses pencacahan tadi ada beberapa keuntungan yang kita dapat. Yang pertama adalah dengan adanya plastik seperti ini yang melalui proses pencacahan. Itu akan terpisah dengan sendirinya dengan labelnya dan tutupnya. Dan yang kedua dengan bentuk yang awalnya adalah botol. Dicacah menjadi bentuk seperti robekan-robekan kertas. Itu akan memudahkan kami dalam penyimpanannya. Maupun nanti transport ke rekanan kami. Dan yang ketiga yang pasti adalah dengan dalam bentuk cacahan itu akan meningkatkan value nya. Jika dengan botol ini kita perlu ada pemprosesan yang menjadi bandur ulang. Dengan cacahan plastik itu akan lebih mudah atau memotong proses tersebut. Itu sih intinya dari pencacahan plastik. Yang akan ke TPA hanyalah labelnya saja yaitu residu yang sudah bisa kita daur ulang. Kita bisa lebih menghemat dari pembuangan sampah ke TPA nya. Apa sih sampah residu itu? Sampah residu itu seperti popok bayi, bayi wanita, ataupun sampah plastik kemasan yang sampai saat ini sulit untuk daur ulang. Ditambah lagi satu lagi yaitu sphere of focus yang membutuhkan waktu kira-kira 10.000 tahun supaya terurai. Itu kami kirim ke TPA untuk mungkin nanti akan ada proses lebih lanjut disana ataupun akan masuk ke dalam landfill. Kalau misalnya pengangkutan sampah bug ini setiap hari berarti itu belum ada pemilihan sampah di sumber. Tapi karena dengan sistem waste watch yang sudah ada pemilihan sampah di sumber, waktu ini hanya diangkut paling banyak seminggu dua kali. Saya nama Adang Kusnendar, disini saya dipercaya untuk menanggulani sampah organik. Dan disini kami kelola untuk menjadikan kompos. Cuma ini pekerjaan yang jadi memakan waktu dan memakan tenaga besar itu di pemilihannya. Seandainya nanti kalau sudah kesadaran warganya dari sumbernya, itu sudah mendarung dari terpilihannya, mungkin pekerjaan kami akan ada di sini. Kalau kami cuma akan menerima sampah yang organisya saja. Yang langsung kami proses untuk pemilihan kompos. Itu berses menjadi kompos sebenarnya kami tergantung situasi kondisi sampah yang ada saja. Kadang-kadang kalau kelihatannya sampah sudah kelihatan banyak banget, baru kami melakukan pencincangan dahulu. Jadi yang tadi itu, yang tadi kelihatan. Jadi dicincang dahulu baru dilakukan penambahan moral itu supaya proses pengomposannya lebih cepat. Dan kami diamkan kurang lebih satu bulan. Dan yang bisa dilihat bahasa diri di sini adalah ini ada kompos yang sudah jadi. Yang lagi dibalik-balikin sama operator ini. Ini kompos yang sudah ini sebenarnya bisa langsung digunakan ke tanaman. Tapi untuk hasilnya yang lebih bagus lagi, kami lakukan pengayakan. Supaya hasilnya nanti bisa kelihatan di sana juga hasilnya lebih lembut. Kompos yang sudah kami proses ini kurang lebih satu bulanan. Satu bulanan baru bisa dilakukan pengayakan dan bisa digunakan, diaplikasikan ke tanaman. Contoh dari pengomposan. Ini sisa-sisa buah-buahan yang telah dimakan. Tinggal kulitnya doang. Ini sudah habis. Sebenarnya awalnya itu sebelumnya ada buah-buahan banyak di sini. Seperti kulit semangka. Ini juga nanti habis. Dimakan sama cacing ini. Jenis cacingnya, jenis cacing Lumbricus rubelus. Cacingnya kecil-kecil, sejenis cacing tanah permukaan. Sebenarnya ini banyak sih jenisnya. Tapi yang kami gunakan di sini ada jenis cacing Lumbricus rubelus ini. Yang punya ciri ekor kuning. Di sini kebetulan kompos yang kami olah itu langsung kami gunakan ke kebun kami sendiri. Dan Alhamdulillah ada pihak atau ada Kang Jaki yang dipercaya untuk mengelola kebun di sini. Seperti yang Mbak lihat di samping itu kan ada pohon pepaya. Kadang dulu itu ada kebun jagungnya, ada kacang tanah, ada mentimu dan banyak lagi. Jadi komposnya itu mereka mengambil keluar dan kompos yang ini yang digunakan. Nah dengan proses yang kami terapkan, sistem yang kami terapkan dengan pemilahan di sumber yaitu di warga ataupun klien. Kita jadi bisa lebih mudah untuk memisah residu dengan sampah yang masih bisa daur ulang. Jadi dengan sistem kami, kami bisa hanya tidak perlu setiap hari mengangkut sampah ke TPA, tapi hanya dua kali seminggu, ataupun terkadang cukup sekali seminggu. Terima kasih telah menonton! Pemilahan gedung itu punya pengambilan sampah tersendiri tapi tidak dipilah. Dan semua penghuni gedung kan tidak pernah disuruh untuk memilah sampahnya. Jadi pastinya semua sampah yang terkumpul, semua campur aduk jadi satu. Tidak sempurna nanti pemilahannya. Pasti ada yang kecampur-campur, ada yang jadi kotor, ada yang tidak bisa dipakai lagi. Jadi kita memutuskan untuk mencari jasa pengumpulan sampah yang memang akan memastikan si sampah itu terpilah dari sumbernya sampai ke hilirnya. Oke, jadi emang dari awal kan kita melakukan pemilahan sampah. Sampah itu kalau yang sampah basah, masuknya ke tong sampah biasa, karena itu setiap hari keluar. Cuma yang sampah kering kita bagi tiga. Jadi yang pertama itu ini nih, sampah plastik. Sampah plastik ini pokoknya isinya botol-botol, kemudian bungkusan coklat, bungkusan makanan yang dari plastik itu, itu semua masuk sini. Kemudian yang kedua ini, kertas bekas. Kertas yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi memang kertas yang sudah dokumen-dokumen, yang sudah diprint bolak-balik, tidak pernah dipakai lagi. Cuma kalau misalnya ada kertas yang hanya diprint satu sisi, atau isinya cuma di atas aja, terus lebihnya masih kosong, masih bisa buat oret-oretan, atau bisa diprint belakangnya, kita masukin ke situ. Reusable paper. Dan itu di situ dekat printer, supaya kalau ada yang mau pakai, ngeprint, tinggal ngambil dari situ. Jadi itu, tiga itu. Terus kita juga pakai jasa waste for change, supaya sampah itu tetap terpilah sampai ke tempat pembuangannya. Kita selalu minta, jadi di sini, di pantry, kalau mau ke bawah, mau beli makanan, kita selalu punya ini nih, tupperware. Jadi, semua orang bisa ngambil dulu tupperware, silahkan ambil aja, bebas. Kadang-kadang, kalau saya sukanya pakai yang kontainernya tiga gitu loh. Jadi kalau di kantin, tinggal diisi aja nasi, ini sayur, ramah lauk, terus bawa ke atas. Jadi udah nggak usah pakai styrofoam lagi. Ini membantu sekali, supaya mengurangi sampah styrofoam dan plastik. Kemudian kalau mau beli kopi, kita punya lemari tumbler. Jadi semua penggawai di sini punya tumblernya masing-masing, kadang-kadang ada yang punya dua. Jadi sebelum turun ke bawah, beli kopi dan minuman, ambil dulu di sini. Jadi itu juga mengurangi sampah, apa tuh? Sampah cup. Cup yang single use itu. Gap. Terima kasih telah menonton